di organisasinya kalau sekolah ibu iya kalau 25 saya keberatan saya nggak mau keterima saya saya keberatan kalau 25 kalau sekolah ibu saya tahu ini lah apa ya kan organisasi ini saya tadi abang partir yang mana sih oke abang kemana abang abang seorang supir truk berdebat dengan penjaga parkir supir tadi keberatan karena diminta parkir sebesar Rp25.000 dia hanya mau membayar Rp10.000 ditanya kenapa Rp25.000 rupanya dia memegang dua kertas parkir yang bersumber dari dua OKP jadi satu orang bisa memegang dua kartis OKP sebenarnya kalau mau kita bicara ini ya apa sih fungsi OKP di sebuah perusahaan itu kemudian apa sebenarnya fungsi OKP itu dari di negara ini bukankah untuk membuat salah satu fungsi OKP itu adalah menyeluruhkan aspirasi ide-ide pikiran kreasi pemuda-pemuda melalui organisasi ini bukan memalak dengan dalih parkir jadi kepada pihak polisian ini mohon agar segera diatasi agar tidak membuat keresahan terutama buat para supir supir-supir truk dan agar tidak membuat kerusuhan baru karena dikhawatirkan ini ada nanti gap gap ya ada lagi perlawanan dari supir-supir ini bahaya juga ketika supir-supir ini melakukan perlawanan dan akhirnya nanti bentrok dengan OKP-OKP ini dan akhirnya nanti makin ribut lagi ya oke kami minta kepada pihak kepolisian agar tidak tegas orang-orang seperti ini karena ini merusak nama organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia oke yang setuju subscribe dan komen selamat menikmati selamat menikmati